Sebagai hewan yang terkenal karena kesetiaannya, anjing menjadi hewan yang cukup populer. Selain sebagai hewan peliharaan, ternyata banyak juga yang menganggap anjing sebagai sahabat. Karena ada beberapa anjing yang memiliki perasaan cukup beka. Sampai saat ini, banyak ras anjing yang semakin imut dan lucu, sehingga membuat banyak orang tertarik untuk memeliharanya. Walaupun begitu, hewan yang dijuluki sebagai teman baik manusia ini memiliki harga yang tidak murah. Beberapa di antaranya bahkan bisa mencapai ratusan juta rupiah. Berikut ini, Red Panda telah merangkum jenis-jenis ras anjing beserta harganya. Yuk, kita kenalan dengan mereka! Golden Retriever Golden Retriever adalah anjing yang paling sering dicari. Karena termasuk jenis anjing yang aktif dan mudah dilatih. Anjing yang satu ini berasal dari Inggris. Disebut Golden Retriever, karena warna bulunya keemasan dan juga pada zaman dahulu, anjing ini bertugas untuk mengambil hewan beruan yang sudah ditembak. Alasan mengapa anjing ini banyak dicari oleh penggemar anjing ras, karena sifatnya yang mudah bersahabat dengan manusia. Bahkan, dengan jenis anjing lainnya. Selain itu, anjing ini juga terkenal ramah. Golden Retriever jarang menyerang dan mempunyai naluri penjaga. Meski begitu, anjing ini juga dapat menjadi agresif apabila ada orang asing datang. Harga jenis anjing ras ini berkisar antara 20 juta rupiah per ekornya. Kalian masih ingat kisah Hachiko? Anjing dari Jepang yang setia menunggu pemiliknya di depan stasiun kereta. Anjing ini termasuk ras yang bernama Akita. Anjing Akita dapat dikenali dengan bentuk tubuh dan warna bulunya yang khas. Seperti kisah Hachiko, anjing ini sangat loyal dan menyayangi pemiliknya. Namun, untuk memelihara sekor anjing ras Akita, kalian harus menyiapkan budget kurang lebih 92 juta rupiah untuk memelihara anjing ini. Anjing Bulldog merupakan salah satu jenis ras anjing yang banyak dipelihara. Hal ini dikarenakan, anjing yang satu ini memiliki kecerdasan yang sangat baik dan bisa dilatih untuk meneruti apa saja yang diperintahkan oleh tuannya. Sebagai salah satu anjing yang cerdas, anjing Bulldog seringkali dikaitkan dengan aspek keamanan. Tak heran jika kemudian ada banyak orang yang menganggapnya anjing galak. Penjagaan Bulldog terhadap keamanan merupakan bentuk kesetiaan hewan yang satu ini terhadap tuannya. Harga anjing yang satu ini berkisar 15 juta rupiah per ekornya. Bagi kalian yang ingin memelihara anjing dengan ukuran kecil, anjing Pomeranian bisa menjadi pilihan. Anjing Pomeranian memiliki sifat sangat waspada dan dapat menunjukkan apa yang diinginkan dengan cara yang mudah dimengerti serta mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Karena tergolong anjing yang super aktif, anjing jenis Pomeranian adalah anjing yang mudah stres apabila tidak melakukan banyak aktivitas dalam kesehariannya. Oleh karena itu, pastikan kamu mengajarnya berjalan-jalan sekitar 10-15 menit dalam sehari. Harga anjing Pomeranian mencapai 10 juta rupiah. Anjing yang satu ini sering salah dibedakan dengan Siberian Husky. Ini karena bentuk fisik mereka yang mirip dan sama-sama berasal dari tempat yang dingin. Alaskan Malamut memiliki tupu yang lebih besar jika dibandingkan dengan Siberian Husky. Anjing berbadan besar ini awalnya dibiarkan karena kekuatannya dan daya tangannya dalam membawa barang berat. Alaskan Malamut punya bulu tebal dengan lapisan mantel ganda. Bulu tebal ini melindungi dari hawa dingin saat berada di cuaca ekstrim dan bersalju. Bulunya memiliki kombinasi warna hitam, putih, dan abu-abu. Berbeda dengan Siberian Husky yang terkenal dengan mata birunya, mata alaskan Malamut umumnya berwarna coklat. Anjing jenis ini dihargai kisaran 30 juta rupiah per ekornya. Berikutnya, ada jenis ras anjing Afghan Hound. Anjing yang satu ini memiliki penampilan yang unik, yaitu dengan tubuh tinggi, kepala kecil, namun dengan bulu yang lurus, panjang, dan mengkilap. Mereka seakan-akan memiliki mantel yang terpisah. Warnanya pun beragam, mulai dari putih, emas, hingga coklat. Jiri fisik itulah yang membuat anjing dari Afganistan ini sangatlah mahal. Biaya adopsi Afghan Hound diperkirakan mencapai 99 juta rupiah. Tibetan Mastiff merupakan salah satu anjing paling besar di dunia. Mereka bisa tumbuh setinggi 85 cm dengan berat mencapai 72 kg. Tubuhnya diselumuti oleh bulu lebat dan panjang yang tampak seperti singa. Selaras dengan tubuhnya yang besar, mereka dulunya dipelihara suku nomaden Tibet di Nepal sebagai anjing penjaga. Tibetan Mastiff mampu melawan berbagai predator, termasuk beruang, sergala, dan leopat. Mereka sangat loyal dan akan melindungi pemiliknya dari semua hal yang mengancam. Akan tetapi, kini harga adopsi Tibetan Mastiff sangatlah mahal. Bahkan di tahun 2014, anjing ini sempat terjual seharga 26,8 miliar rupiah. Namun, untuk sekarang ini, kalian harus menyiapkan setidaknya 140 juta rupiah untuk mengadopsinya. Chow Chow merupakan anjing ras yang berasal dari Tiongkok. Ras ini memiliki penampilan yang unik. Bulunya sangat lebat dan berwarna coklat, membuatnya tampak seperti boneka teddy bear. Chow Chow adalah ras anjing paling tua dan termasuk cukup langka. Mereka juga sangat loyal terhadap pemiliknya. Biaya adopsi Chow Chow tergolong mahal. Bisa mencapai 11 ribu dolar Amerika atau setara dengan 155 juta rupiah. Namun, perlu diketahui bahwa ras ini cukup agresif dan sulit dilatih. Jika kalian sabar dan telaten, mereka akan menjadi teman baik sepanjang hidupmu. Anjing yang satu ini dijuluki singa kecil. Julukan tersebut diberikan karena mereka memiliki bulu yang tebal di bagian depan mirip seperti singa. Anjing ini merupakan favorit masyarakat Eropa sejak 500 tahun yang lalu. Ras anjing ini tergolong langka. Pada tahun 1973, populasinya hanya mencapai 65 ekor saja. Sementara untuk saat ini, hanya ada 300 ekor low chain di seluruh dunia. Itulah kenapa harga adopsinya sangatlah mahal. Yaitu mencapai 12 ribu dolar Amerika atau setara 170 juta rupiah. Meskipun mahal, low chain sangat layak untuk dipelihara. Karena mereka sangat ramah dan loyal, juga aktif. Ras anjing ini juga cukup kuat, sehingga kamu tak perlu mengeluarkan banyak uang untuk masalah kesehatannya. Samoyed merupakan anjing ras langka yang berasal dari Siberia. Ciri khasnya adalah bulu yang tebal, putih, dan bergilau. Anjing ras ini juga terkenal karena sifatnya yang ramah, penyayang, penurut, dan loyal. Itulah kenapa Samoyed sering dipelihara oleh keluarga, terutama yang memiliki anak kecil. Samoyed juga memiliki ciri khas yang unik pada wajahnya, yaitu selalu tampak tersenyum. Meski begitu, Samoyed merupakan salah satu anjing termahal di dunia saat ini. Harga anjing ini diperkirakan bisa mencapai 14.000 dolar Amerika atau setara dengan 2.000 juta rupiah. Nah, itu tadi informasi mengenai jenis-jenis ras anjing beserta harganya. Tuliskan jenis ras anjing yang kalian suka di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video Red Panda berikutnya.